Intro Kembali lagi kita sahabat penggerak Jawa Timur dalam acara si pendekar Masih bersama dengan Burati Burati bisa dilanjutkan kembali materi-materi apalagi yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan kompetensinya sebagai guru sejarah begini ya sebagai pemimpin pembelajaran terutama guru sejarah itu sebenarnya ada banyak materi yang akan kami kembangkan dalam kepelatihan salah satunya adalah pembelajaran sosial emosional ada teknik-teknik di dalam pembelajaran sosial emosional supaya guru gak gampang marah-marah itu tadi salah satunya adalah teknik stop jadi stop itu artinya dari kata Tnya itu take a breath jadi take a deep breath jadi guru diajak menarik nafas panjang satu menit kemudian dilepaskan kemudian dirasakan bahwa sampai ini kembali mengalir dengan lancar sehingga nanti beban-beban itu hilang makanya tekniknya direnakan stop kemudian ada pembelajaran terkait dengan inquiry apresiasif dengan teknik bakja apa sih inquiry apresiasif itu sebenarnya ternyata sebuah manajemen perubahan jadi karena yang kami kembangkan adalah pelatihan kepemimpinan maka kami ingin guru-guru mengembangkan perubahan dirinya dengan menggali jadi inquiry itu kan menemukan ya sebenarnya menemukan hal-hal yang positif yang bisa diapresiasi rata-rata setiap orang memiliki keberhasilan yang apabila kita apresiasi akan bisa lebih optimal ditingkatkan nah seperti itu jadi di dalam inquiry apresiasi kita diajak menggali kelebihan-kelebihan orang-orang di dalam organisasi kita dan dioptimalkan potensinya nah melalui bakja apa itu bakja banyak sudah beredar ya istilah bakja berasal dari bahasa Sunda artinya bahagia namun sebenarnya bakja itu sebuah akronim yang pertama adalah buat pertanyaan kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran ini sebenarnya kalau saya sendiri ketika membaca akronim ini ketika belajar ini di dalam program guru penggera itu saya mengingat-ingat ini sebenarnya apa sih tapi ternyata bagi guru yang biasanya menganalisis sebenarnya ini kita analisis reflektif jadi kita menanya apa kira-kira kurangnya waktu kita mengajar kalau ternyata kita mengajar itu terlalu cepat itu kita akan melakukan refleksi bersama anak-anak juga tentunya kemudian apa namanya kadang kita mengajar itu tidak bisa membedakan perbedaan karakteristik kita samakan semua siswa nah itu salah satu bentuk buat pertanyaan dan ambil pelajaran jadi B nya buat pertanyaan A nya adalah ambil pelajaran itu bentuk dari analisis reflektif kita yang ketiga ini yang terpenting di dalam kepemimpinan gali mimpi seorang pemimpin itu harus punya mimpi kalau tidak punya mimpi perubahan tidak punya impian apa yang hendak ditujukan tiap hari kita mengajar biasa saja tiap hari kita mengajar seolah-olah itu rutin saja saya mudah bosan jadi saya harus menggali sesuatu yang mempunyai mimpi bahwa saya ingin menggerakkan ini saya ingin murid saya yang sepintar ini nah dengan impian-impian itu maka yang berikutnya adalah kita akan melakukan membuat rencana jabarkan rencana membuat rencana-rencana dan yang terakhir adalah kita akan mengaktur eksekusi ini akan kita latihkan di dalam pelatihan bahwa nanti teman-teman pengurus aksi akan kita latihkan ini mereka punya mimpi mereka kita organisir mereka membuat rencana dan membuat eksekusinya jadi sebuah perencanaan sampai akhir finish kemudian dimonet dimonitoring dan ini akan kita lakukan terus menerus jadi perubahannya adalah berkelanjutan seperti itu baik ibu terakhir ibu bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran sejarah ini supaya tidak membosankan ibu ini pertanyaan yang mudah tapi sulit dijawab bagaimana cara mengajarkan sejarah tidak membosankan pertama kita harus mengenali murid kita jadi ada dua minat ada minat di dalam diri ada minat instrinsik dan ekstrinsik kalau murid itu sudah punya minat instrinsik mudah ngajar mereka sangat minat tapi kalau mereka tidak memiliki minat maka kita harus menumbuhkan minat nah pengamatan terhadap kebutuhan murid ini yang penting guru harus peka bahwa muridnya butuh apa kalau mereka rame biasanya mereka tidak minat cara kita mengajar tidak asik atau materinya sulit maka ketika murid sudah mulai rame guru harus tahu oh ini sudah tidak asik kita harus membuat terobosan makanya kalau saya sedang belajar di Universitas Negeri Malam itu ada yang namanya improvisasi nah ini tambahan di luar guru penggerak jadi improvisasi di dalam pembelajaran meskipun kita sudah membuat penyusun program pembelajaran kalau kebutuhannya adalah pembelajaran interaktif maka pendekatannya adalah pembelajaran interaktif dengan metode-metode interaktif tapi kalau ternyata murid ini tidak bisa kolaborasi maka pembelajarannya adalah kooperatif jadi ini harus menyesuaikan guru harus punya kecerdasan melihat kebutuhan murid nah seperti itu ini pertanyaan berkaitan dengan asosiasi guru sejarah Indonesia atau aksi ibu ya begini untuk memenuhi kebutuhan guru dalam meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kepemimpinan pembelajaran aksi provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan secara luring dan daring pada tanggal 17 Maret nah ini bagaimana cara mengikutinya ibu mungkin bisa dijelaskan ya ini akan saya jelaskan ini yang paling penting dari sebenarnya sesi ini ya bahwa sebenarnya ini adalah kali pertama kami menggelar kegiatan bekerjasama dengan BPGB karena apa kegiatan ini mengintegrasikan pengetahuan kami dari program pendidikan guru penggerak dengan pembelajaran sejarah dan kegiatan ini sangat menarik penting diikuti cara mengikutinya gampang harus daftar dulu daftar dulu kami sudah sosialisasi sudah membuat flyer kemudian membuat link pendaftaran silahkan mendaftar di apa namanya di form yang sudah disediakan secara online kemudian bisa juga menghubungi kontak person kami ada Bapak Harjito dan Ibu Rami nomornya ya nomornya bisa disebutkan sebentar saya lihat dulu ya Bu ya nah ini ada kontak personnya jadi Bapak Harjito di nomor 0857 20 73 87 99 kemudian Ibu Rami 0877 55 77 29 45 jadi Bapak Ibu yang membutuhkan atau berminat ya karena ini pelatihan ini sangat penting bisa menghubungi kami dengan dua kontak person tadi ataupun bisa mengunjungi media sosial kami sudah kami upload di sana termasuk link pendaftarannya dengan mudah sekali diakses seperti itu saya disini juga mau menyampaikan terima kasih kepada BPGB Provinsi Jawa Timur yang support kegiatan kami dengan luar biasa kepada Bapak Dr. Andos Abu Khair MPD beliau Bapak yang sangat mengayomi jadi kami sering berkelukesah terkait menggelar pelatihan ini dan Alhamdulillah tinggal menunggu hari semoga pelatihan yang dibantu oleh BPGB ini terlaksana dengan baik seperti itu semoga sukses ya Ibu acaranya terima kasih baik dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa inti menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas adalah bisa menciptakan suasana yang menyenangkan itu paling penting dan satu lagi guru harus tidak bosan selalu mengembangkan kompetensinya supaya ahli dalam mengajar dan ahli dalam menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas dan satu lagi yang sangat menarik pemimpin harus punya impian pasti harus punya impian dan impian itu tujuannya untuk perkembangan pendidikan di Indonesia itu kan Ibu harus punya impian kalau tidak punya impian ya sudah hanya itu itu saja hanya itu itu saja dan pasti sangat membosankan bagi siswa baik sahabat penggerak Jawa Timur sampai disini dulu kebersamaan kita sampai berjumpa kembali dalam episode episode berikutnya dalam acara si pendekar dan salam sehat dan selalu semangat terima kasih Ibu sama-sama saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati